Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Kinaya Asria hari ini aku buru-buru guys karena pasiennya itu merasa badannya tidak baik ya dia muntah-muntah terus, terus berak darah akhirnya kita akan membawa dia ke emergency taichung oke, cekidout oke guys, kira-kira kita ini dari Shansi itu sampai ke itu tuh ada 45 menitan ya kalau lancar ya, kalau tidak ada halangan nah sekarang kita masih diperjalanan menuju rumah sakit taichung jadi ikutin perjalanan kami ya guys selamat menikmati maaf ya guys, di video ini videonya agak buruk karena pakai HP yang satunya nah ini aku sudah berganti HP dengan pengambilan video yang agak lebih jernih karena tadi perjalanan dari Shansi menuju taichung itu agak buram karena terlalu pagi ya guys ini ya, di taichung udah agak panas terus videonya agak cerahan yang tadi itu agak buram ini kami masih diperjalanan dan kami belum sampai ya guys agak macet sedikit dan ini pasien itu diperjalanan itu masih muntah-muntah terus kita lanjutkan perjalanan sebetulnya kami udah sebulan yang lalu itu membawa pasien ini ke UGD tapi dokter bilang harus disarankan untuk operasi karena dia takut operasi akhirnya kita pulang terus sama dokter hanya dikasih obat saja tapi kemudian guys kemarin sore itu dia sudah tidak tahan karena muntah dan tidak darah akhirnya kita akan membawa dia ke emergency jadi ikutin terus perjalanan aku ya guys nah akhirnya kita sampai juga di rumah sakitnya ini Long Chong Ian ya nah kami sampai di emergency-nya jadi aku tidak boleh mengikuti pasien masuk ya guys jadi hanya satu orang yang menemani dia masuk terpaksa aku harus menunggu di ruang emergency jadi aku sampai ke sini tuh jam 8 8.30 terus pasien itu langsung dibawa masuk ke ruang UGD dan aku menunggu di luar ini di tempat PCR itu sekitar jam 8 pagi itu sampai jam 6 sore disini tuh panas banget guys terus repot mau ke kamar mandi itu jauh karena disini tuh sangat rame pasien ya terus sibuk ya itu masih banyak pasien aku masih di ruang tunggu ini orang-orang yang pasiennya masuk ke UGD jadi kita harus nunggu di luar kalau yang menemani dia di dalam keluar kita baru boleh masuk jadi gantian guys jadi satu pasien hanya bisa ditemenin dengan satu orang yang nunggu saja nah inilah mukaku belum mandi main sambar aja aku disini panas banget cuaca hari ini ya panasnya minta ampun disini masih di menunggu dengan perut yang kelaparan yang sangat tersiksa nah itu ada pasien lagi yang masuk ke UGD itu orang Indonesia yang menjaga pasien aku sudah masuk ke dalam ya guys nah petugasnya itu berseragam semuanya rapi karena masih aku nanti mau masuk juga harus tes PCR dulu oke guys setelah jam 5 sore akhirnya Alhamdulillah aku sudah dapat kamar jadi inilah kita masuk ke kamar lantai 8 di Long Chong Ien Taichung dan pasien aku Alhamdulillah sudah berbaring dan sudah ditangani dengan baik inilah makanan buat dia karena dia tidak bisa makan dengan mulut tidak boleh makan bubur ruangan ini sangat dingin ya guys seperti biasa di ruangan umum yang satu ruangannya itu terdiri dari 5 pasien ini sangat-sangat menyiksa karena pasti akan sangat berisik karena banyak orang ini aku pakai jaket dan masih kelaparan jadi tadi di luar sangat panas guys nah nanti malam aku tidur disini ya guys seperti biasa kalau di bangsal rumah sakit kita hanya tidur di bangku seperti ini nah itu pasien saya sengaja sedur untuk menyembunyikan identitasnya nah di luar adalah sudah malam ya guys sinar-sinar lampu C aku mau tidur dulu ya setelah tidur aku ini pagi hari waktunya aku sarapan sarapannya sarapan bubur ada tahu ada sayur dan juga ada ayam ini adalah sarapan di pagi hari aku ya guys di hari pertama nginap di rumah sakit di rumah sakit ini sayur buncis tahu bubur dan satu lagi ayam disana ya oke aku makan dulu ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton